Hai nah ini hasilnya bunga itu teh bunga Rosela teman-teman setelah dimasak 20 menit dan dikasih gula batu ya teman-teman kalau enggak pakai gula batu juga boleh pakai gula pasir ataupun gula merah ya teman-teman selera kalian ya kalau disini sih kebanyakan pakainya gula batu teman-teman di Taiwan Halo teman-teman jumpa lagi dengan aku di channel Dapur Wars ini apa kabar semuanya semoga kalian diberikan kesehatan diberikan kelancaran rezeki dan sukses selalu amin nah di video kali ini teman-teman aku mau masak bunga Rosela ya teman-teman tuh kemarin majikan itu kenanem bunga Rosela tuh kemarin dipetikin satu kresek nih dapatnya segini dan ini sudah aku bersihkan ya teman-teman tuh Hai bijinya yang didalem itu seperti ini itu dibuang ya teman-teman tuh dan hasilnya ini teman-teman udah kukupasin semua dan ini sudah aku cuci bersih ya teman-teman dan ini aku mau masak ini ada gula batu ya teman-teman masaknya cuman dua ini aja ya teman-teman dua macam buah barang yaitu bunga Rosela dan gula batu aja teman-teman dan ini saya udah siapin air ya teman-teman kita masak kita masak Hai hari kita masak teman-teman Halo teman-teman dan ini katanya ya bunga Rosela ini banyak manfaatnya teman-teman ini aku mau masak dibikin teh gitu ya teman-teman air teh gitu dimasak sama gula batu dan ini kebetulan airnya tapi aku sudah siapin udah mendidih kita masukkan ya teman-teman kita tambahkan gula batunya secukupnya ya Oke kita tambahkan gula batunya secukupnya ya teman-teman tadi aku udah masukin kubah batunya sih tinggal nambahin sedikit lagi secukupnya selera masing-masing ya teman-teman mau manis atau enggak kita masak selama kurang lebih 20 menit ya teman-teman tunggu 20 menit dan ini biji-bijinya teman-teman gede-gede banget bijinya ini bijinya dibuang ya ternyata warnanya cantik sekali teman-teman merah meronak teman-teman ini sudah 20 menit ya hasilnya merah sekali warnanya dan baunya wangi bunga rosella teman-teman teman-teman kita matikan apinya kita mau cobain ya teman-teman kita saring selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hasilnya seperti ini wangi wangi rosella khas dengan bunga rosella dan ini katanya banyak manfaatnya loh teman-teman ini saya juga baru kali ini mencoba memasaknya ya teman-teman, karena majikan saya ada menanam dua pohon kemarin dipetikin dibawa ke sini suruh dimasak, nah ini hasilnya teh bunga rosella ya teman-teman semoga bermanfaat video-video saya ya teman-teman dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis dan terima kasih sudah menyimak video saya sampai selesai sampai jumpa di video saya selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati